Rin Matilda Sang Penjelajah Dimensi Dia adalah gadis penjelajah yang sangat menarik. Rin umurnya 18 tahun, punya semangat petualangan yang gak pernah padam. Dia punya rambut panjang berwarna pink dan mata yang selalu penuh rasa ingin tahu. Suatu hari, Rin menemukan sebuah buku tua di perpustakaan kota. Ternyata, buku itu adalah portal ke berbagai dimensi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tanpa ragu, Rin melangkah masuk ke dalam buku tersebut dan tiba-tiba dia berada di dunia yang sepenuhnya baru baginya. Di dimensi pertama yang ia jelajahi, Rin bertemu makhluk aneh dengan warna kulit dan sepasang sayap berwarna-warni. Ternyata, makhluk-makhluk itu adalah penduduk dari dimensi tersebut. Dan mereka mengajak Rin untuk menjelajahi tempat-tempat menakjubkan di dunia mereka. Setiap dimensi yang Rin kunjungi memiliki karakteristik unik. Ada yang penuh teknologi canggih, ada yang penuh dengan tumbuhan raksasa, dan ada yang langitnya dipenuhi dengan balon berwarna-warni. Rin tak pernah bosan menjelajahi setiap sudut dimensi baru, sambil mengabadikan pengalamannya dalam sketsa-sketsa yang ia gambar. Namun, tidak semua dimensi yang ia temui adalah tempat yang aman. Rin juga menghadapi tantangan dan bahaya yang memuji keberanian dan kecertikannya. Tapi dengan semangatnya yang tak pernah surut, Rin selalu menemukan cara untuk mengatasi setiap rintangan yang dihadapinya. Cerita tentang gadis penjelajah dimensi ini pun penuh dengan petualangan seru, persahabatan yang tak tertuga, dan keajaiban di setiap sudutnya. Setiap dimensi baru adalah petualangan bagi Rin untuk belajar lebih banyak tentang dunia dan dirinya sendiri. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, Rin akan menemukan dimensi yang menjadi rumah bagi petualangannya yang tiada akhir.